Oke selamat siang teman-teman Selamat datang kembali di channel Z26 Baiklah pada siang hari ini Saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk melakukan pemanfaatan Air cucian beras Akan kita jadikan POC Bagaimana prosesnya Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel Z26 Jangan lupa juga, jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa untuk like dan share Oke teman-teman, disini saya akan mengajak teman-teman Siang hari ini Untuk membuat Pupuk organik cair dari Air cucian beras Kita ketahui kalau air cucian beras tersebut Memang sudah bagus untuk tanaman Tapi akan lebih bagus lagi jika kita jadikan POC, pupuk organik cair Karena kenapa? Air cucian beras ini teman-teman Dia mengandung 90% Karbon hidrat berbentuk pati Ini sangat berguna sekali Untuk tumbuhan Karena sari pati tersebut Dapat membantu Hormon auksin, alanin, dan giberelin pada tanaman Sehingga dia mempercepat pertumbuhan bunga Dan menyuburkan tanaman Setelah kita buat dia menjadi POC Ini saya perkenalkan dulu bahannya kepada teman-teman semuanya Ini air cucian berasnya teman-teman Ini dapat dilihat Berbentuk putih ini air cucian beras Kita akan gunakan 10 liter air cucian beras Kemudian Ini ada kelapa Saya gunakan 1 liter kelapa Air 1 liter kelapa ini Ada 2 buah Ini sudah ada yang saya tumpahkan ke sini Ini nanti ada Jadi jumlahnya 1 liter Kemudian Saya gunakan gula merah 1 per 4 Ini gula aren Kita cairkan nanti berbentuk seperti ini teman-teman ya Oke seperti ini Kemudian sebagai aktifatornya Saya gunakan E4 E4 ini saya nanti gunakan 100 mililiter Berarti lebih kurang sekitar 10 tutup ini teman-teman ya Kemudian Ada pengaduknya teman-teman ya Ini yang paling penting teman-teman Kita gunakan ember Saya gunakan ember yang ada tutupnya Ini ember ada tutupnya Prosesnya seperti ini teman-teman Saya sudah siapkan sebentar Prosesnya seperti ini teman-teman ya Saya sudah siapkan 10 liter 10 liter air cucian beras teman-teman ya Ini 10 liter cucian beras Kalau teman-teman buat 5 liter Berarti ukurannya kurangi saja teman-teman ya Ini sudah saya masukkan ke dalam ini 10 liter Ini air cucian beras teman-teman ya Oke Ini lebih kurang 10 liter Kemudian Saya masukkan Air kelapa Air kelapanya Satu liter teman-teman ya Kelapanya terserah Kelapa tua boleh Kelapa sedang boleh Ini saya kelapa yang sedang teman-teman ya Saya masukkan satu liter Oke Ini teman-teman Oke Kemudian Saya masukkan Gula merah Ini gula aren Saya pakai Tadi seperempat Ini sudah kita cairkan teman-teman ya Saya sudah saizkan Kemudian saya dinginkan Berupa seperti ini Langsung kita masukkan saja Ini seperempat yang sudah dicairkan Kemudian Kita masukkan aktifatornya Disini aktifatornya 100 mililiter Sedangkan Ditutup ini Ukuran tutup ini 10 teman-teman ya 10 mililitnya berarti kita 10 kali ini Kita taruh teman-teman ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke ini tadi Saya jelaskan lagi Karena Air cucian beras ini Mengandung 90% Karbon hidrat Berbentuk pati Ini sangat membantu Sekali Untuk Hormon Auxin Hormon Adenin Gibralin Jadi Dengan POC ini Yang kita aplikasikan Pada tanaman Akan membuat Tanaman tersebut Lebih subur Cepat berbunga Jadi POC yang kita buat ini Sangat bagus sekali Teman-teman ya Oke Setelah seperti ini Kita diamkan Lebih kurang 7 sampai 10 hari Teman-teman ya 7 sampai 10 hari Ini Dua hari ke depan Kita biarkan Jangan dibuka Teman-teman ya Untuk mengurangi suhunya Hari kedua Berarti teman-teman ya Itu sore harinya Kita buka sedikit Kemudian kita tutup lagi Ini kita biarkan selama 10 hari Untuk indikator nanti Jika POCnya sudah jadi Dia nanti akan berbentuk Tapai Dan baunya itu Sama kayak tapai teman-teman ya Sama kayak air tapai Itu indikasi Indikator Bahwa POC ini sudah jadi Dan bisa kita gunakan Untuk penggunaannya nanti Teman-teman Langsung aja Untuk aplikasikannya Langsung masukin kesemprotan Nanti sudah ada yang sudah jadi Nanti akan saya coba aplikasikan Teman-teman ya Oke Ini teman-teman POC yang sudah berumur 10 hari Teman-teman ya Ini Ini sudah jadi Sudah saya pakai juga Ini sudah hampir habis Benarnya seperti itu teman-teman ya Dia agak sedikit Lebih pekat sedikit Tapi baunya ini Sudah tersium Bau aroma Seperti ini Teman-teman ya Seperti tape Benar-benar seperti tape Ini indikator kalau dia jadi Teman-teman ya Untuk penggunaannya Atau aplikasinya ke tanaman Teman-teman Kita cukup Langsung kita gunakan aja Langsung kita gunakan Oke ini saya masukin kesemprotan aja Teman-teman ya Oke Seperti ini Langsung kita Aplikasikan ke Tanaman Oke untuk aplikasinya Seperti ini teman-teman ya Langsung aja Kita semprotkan kepada Tumbuhan Seperti ini Ini saya aplikasikan ke tanaman cabai Ini seminggu Dua kali aja teman-teman ya Di aplikasikannya Terserah Mau pagi atau sore Gak apa-apa Kita Ratakan kayak gini Ini saya udah Aplikasikan berapa Minggu yang lalu Ini udah terlihat teman-teman ya Dia segini Tapi dia udah mulai berbunga Lihat Ini udah ada bunganya Ini saya sering Aplikasikan pupuk POC cair Dari air cucian beras Ini kesini teman-teman ya Oke Udah Udah siap kayak gini aja teman-teman Oke lah teman-teman Itu tadi Proses pembuatan POC Pupuk organik cair Dari air cucian beras Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk subscribe channel Z26 Jangan lupa juga untuk like dan share videonya Terima kasih Dari air cucian berasal